Sementara itu saudara, perang Rusia dan Ukraina terus berlanjut. Korban tewas akibat serangan Rusia di wilayah Kharkiv meningkat jadi 14 orang. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Gubernur wilayah utara Ukraina hari Minggu menyatakan bahwa korban tewas akibat serangan Rusia di wilayah Kharkiv meningkat dan menjadi 14 orang. Sabtu sore serangan rudal Rusia menghantam sebuah toko perlengkapan konstruksi dan mengakibatkan kebakaran. Selain 14 orang tewas, 43 orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka dan 16 lainnya dinyatakan hilang pasca serangan ini. Dilaporkan pula saat serangan terjadi ada sekitar 200 orang yang mungkin berada di dalam toko. Sementara itu di kota Pelabuhan Odessa, warga setempat berkumpul untuk menghadiri pemakaman seorang anak perempuan berusia 4 tahun yang tewas dalam serangan rudal udara Rusia. Selatan Rostochil meninggal dunia akibat luka yang dideritanya pasca serangan udara Rusia yang terjadi akhir April lalu. Di Rusia sendiri, tepatnya di kota perbatasan Belgorod, jumlah korban tewas akibat serangan Ukraina kini meningkat menjadi 4 orang. Selain itu 12 orang lainnya termasuk 1 anak-anak kini dirawat di rumah sakit akibat 2 serangan Ukraina. Wilayah Belgorod yang merupakan kota perbatasan antara Rusia dengan Ukraina memang kerap menjadi sasaran dari serangan Ukraina. Serangan terbesar yang terjadi di kota Belgorod dan menewaskan banyak orang terjadi akhir Desember tahun 2023 lalu yang menewaskan 25 orang. Terkait kondisi ini, Rusia terus melakukan tekanan kepada Ukraina. Kubu Rusia mengklaim bahwa pihaknya hari Minggu waktu setempat telah menguasai permukiman di wilayah Kharkiv. Selain itu, Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan bahwa pasukan mereka telah mengamankan posisi yang menguntungkan dari berbagai arah untuk mentargetkan kendaraan lapis baja serta sistem artileri Ukraina. Dan untuk pertahanan udara, Rusia menyatakan bahwa mereka berhasil mencegat sejumlah rudal, proyektir roket, dan drone milik Ukraina. Pemerintah Papua Nugini meminta bantuan kepada PBB terkait musibah tanah longsor yang melanda dan diakini mengakibatkan 2.000 orang terkubur hidup-hidup. Sebelumnya, angka korban tewas yang dikeluarkan pemerintah Papua Nugini mencapai 670 orang. Namun, korban tewas diperkirakan mencapai 3 kali lipat. Dan sejauh ini, baru 6 korban yang berhasil ditemukan. Bencana tanah longsor sendiri terjadi di desa Yambali, di Provinsi Engga, yang terjadi hari Jumat waktu setempat. Hingga hari ini, upaya pencarian korban terus dilakukan oleh pemerintah Papua Nugini. Dan bantuan internasional diperlukan mengingat lokasi bencana berada di desa terpencil yang kurang telekomunikasi dan ancaman perang antarsuku. Film laga yang berjudul Furiosa Mad Max Saga merajai pendapatan box office pekan ini dengan meraih 25,6 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 411 miliar rupiah. Sementara ada di posisi kedua adalah film animasi yang berjudul The Garfield Movie yang meraih 24,8 juta dolar Amerika Serikat di pasar Amerika Utara atau sekitar 398 miliar rupiah. Namun secara total dalam 4 hari penayangannya, film ini meraup 31,9 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 513 miliar rupiah.